Aksi kejahatan bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Seringkali niat jahat para pelaku kriminal tak bisa kita hindari. Namun tak selamanya aksi kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab ini berjalan mulus karena adanya beberapa orang yang cukup berani menggagalkan niat jahat para pelaku kriminal tersebut. Dan pemirsa kami telah merangkum beberapa kejadian tersebut dalam tujuh aksi menggagalkan perampokan versi on the spot. Kepolisian Mississippi telah menangkap seorang perampok minimarket berusia 22 tahun yang bernama Roy Bicksell. Ucunya perampokan ini berhasil digagalkan oleh ibu dari sang pelaku perampokan sendiri. Kepolisian wilayah Brandon Mississippi mengunggapkan awalnya perampok asal Fluwood ini memasuki sebuah minimarket dan kemudian mengancap petugas kasir dengan menggunakan pistol mainan. Namun sang perampok tidak menyadari bahwa ibunya datang untuk berbelanja di minimarket yang sama. Lihat puteranya melakukan hal tak benar, dia langsung merebut pistol mainan tersebut dan memaksa Roy untuk keluar dari minimarket. Dengan penuh penyesalan, ibu Roy meminta maaf pada kasir dan memintanya untuk tidak menelpon polisi. Namun salah satu karyawan telah menghubungi 911 dan Roy Bicksell ditangkap dengan tuduhan perampokan bersenjata. Dinesh Jorania, seorang pemilik toko di Rusden, Northamptonshire, berhasil mengagalkan aksi perampokan di toko-nya dengan menggunakan tongkapel. Aksi yang tergang dalam kamera pengintai ini diawali ketika seorang perampok bertopeng memasuki toko-nya sambil membawa senjata tajam. Pria berusia 52 tahun yang saat itu sedang mengepel lantai, sangat terkejut dan langsung menyerang perampok bersenjata tajam itu dengan menggunakan tongkapel yang ada di tangannya. Pria bertopeng itu tampak mencoba untuk tertap masuk ke dalam toko, dibantu oleh kawan-kawannya namun Dinesh terus menghalauinya dengan alat vel. Hingga akhirnya pria-pria bertopeng tersebut melarikan diri setelah menghancurkan kaca mobil milik Dinesh. Aksi menggagalkan perampokan selanjutnya berhasil dilakukan oleh seorang pria berusia 59 tahun bernama Doug Lesar. Saat itu seorang perampok bernama Thomas Bates tengah berusaha untuk melarikan diri setelah berhasil merampok sebuah bank lokal di daerah Florissant di Sauri. Namun saat melarikan diri, ia dihadang oleh seorang pria bernama Doug yang merupakan seorang manusia. Doug langsung melumpuhkan sebuah perampok yang menutupinya hingga ia tak berputih. Bahkan pria langit usia ini tak memlepaskan cengkramannya, hingga poisi datang untuk menangkap rapok usia 30 juta menurut sebuah. Seorang laki-laki asal Chinan Selatan berhasil menggagalkan sebuah aksi perampokan di pinggir jalan. Kejadian ini terekam dalam kamera pengintai dan sempat menghebohkan masyarakat. Laki bersepeda yang tak diketahui identitasnya ini terlihat tiba-tiba menghentikan laju sepedanya. Dari arah berlawanan muncul dua orang bersepeda motor yang sesaat sebelumnya terlihat merampok kase orang ke jalan kaki. Dan paragu-ragu, pria ini langsung menghantam perampok tersebut dengan sepedanya. Pada perampok langsung terjatuh. Mereka berusaha berdiri dan mengejar pria pemberani tersebut. Namun karena petugas keamanan serta orang kemudian berdatangan, perampok ini tak dapat mengelak. Mereka berhasil diamankan dan tas yang mereka rapok pun dikembalikan pada sampung milik. Dua orang remaja berusaha 19 tahun memasuki sebuah kafe internet di daerah Longwood, Florida, Amerika Serikat. Dua pemuda yang berniat untuk merampok ini segera mengancam para pengunjung dengan senjata api dan juga tongkat pemukul baseball. Tetapi dua orang pemuda ini tak menyadari bahwa salah satu pengunjung kafe tersebut bersenjata. Seorang kakek berusaha 71 tahun yang bernama Samuel Williams segera beranjak dari depan komputer dan melawan dengan menembakkan senjata api yang ia bawa. Sebut langsung lari ketakutan. Pelaku kriminal yang teridentifikasi bernama Davis Dawkins dan Dwight Anderson ini akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak berbenar. Kemudian polisi memberikan pernyataan bahwa sang kakek memang memiliki lisensi kepemilikan senjata api secara legal. Seorang gadis berusaha 10 tahun yang sedang sendirian di dalam rumah berhasil menggagalkan perampokan yang terjadi di rumahnya. Dengan menelpon 9-1-1. Saat itu Peyton Mock sedang berada di rumah seorang diri karena ibunya sedang pergi berbelanja. Polisi rumahnya yang sepi ternyata mengundang tiga orang kawanan perampok. Mereka lalu berusaha menerobos masuk lewat indah lantai bawah. Peyton yang ketakutan kemudian teringat pesan ibunya untuk menghubungi 9-1-1 jika melihat orang asing di rumahnya. Dia pun segera bersebunyi di dapur dan menelpon 9-1-1 untuk melaporkan apa yang terjadi di rumahnya. Menit kemudian polisi datang dan berhasil membekuk salah seorang pelaku. Meskipun dua orang pelaku berhasil kabur, namun polisi optimis akan menemukan mereka dengan terus melakukan penyelidikan. Seorang nenek asal Inggris mendapat sebutan sebagai Super Granny atau Nenek Super setelah ia menyerang sekelompok rambut. Ternyata menggunakan tasnya. Saat itu, Anne Thompson sedang bergelanjut seorang diri di daerah Northampton. Tanpa sengaja, nenek berusia 71 tahun ini melihat aksi pelapokan yang sedang terjadi di sebuah toko penyelidikan. Dia menyaksikan tiga orang pelaku yang menunggu di atas foto, sedangkan tiga orang lainnya berusaha membecahkan kaca toko dengan palu. Tanpa pikir panjang, nenek pemberani ini langsung berlari mendekat dan menyerang perampok tersebut dengan menggunakan tas yang dibawanya. Tersang nenek para perampok tersebut langsung melarikan diri. Berkasan nenek, satu di antara perampok tersebut terjatuh dan berhasil diamankan oleh beberapa orang yang melintas. Anne Thompson kemudian mendapatkan penghargaan dari Ratu Inggris atas keberaniannya ini. Dan itulah tujuh aksi menggagalkan perampokan versi on the spot.